7 orang buran pembunuhan kepala distrik di Fakfak akhirnya ditangkap. 3 orang ditangkap, sementara 4 lainnya tewas terkena tembakan polisi. Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Irjen Daniel TM Silitonga, membenarkan adanya penembakan tersebut. Diketahui pada 15 Agustus 2023, pembakaran kantor distrik dan bangunan SMP Negeri 4 Kramomongga, Fakfak, Papua Barat menyebabkan Kepala Distrik Kramomongga, Darson Hegemur, tewas. Dikutip dari Kompas.com, keempat orang yang tewas ditembak berinisial NH, OH, S, dan N. Jenasa 4 orang ini kini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, sementara 3 lainnya diamankan di Markas Kepolisian Resor Fakfak. Seorang polisi bernama Bribka Henki Franky Wonatore terluka tangannya karena perlawanan 1 dari 7 orang tersebut. Dari lokasi penangkapan, polisi juga menyita 1 granat panah dan paran. Subscribe dan share ya!